tuh suara apa itu? suara apa itu tadi ya? kita tuh punya kolam renang sini-sini kolam renangnya guys? punya kolam renang tapi nah ini ada kolam renang nih guys aduh mami guys ini papi harus ngomongnya pelan-pelan karena kita mau masuk bunker bunker bawah tanah ya di rumah yang sudah kurang lebih sekitar katanya itu 18 tahun tidak dihuni kita coba cek bawah tanahnya ya guys ini bawah tanahnya kita turun nih ini tidak ada penghuninya sudah belasan tahun dibawah tanah sini tuh suara apa itu? suara apa itu tadi ya? guys guys jadi sebenernya dulu apa ya? sebelum papinya di Saibu sudah tinggal di sini iya 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 ini sekarang ada ya guys di mana-mana tuh bener-bener gelap tuh coba coba kalian cek sana bener-bener gelap tuh ini kita masuk ke kamar Assalamualaikum Assalamualaikum kita cek ini ada kamar nih guys ini lampunya masih nyala gak ya? wah masih nyala ya? ternyata gimana kalau kita tidur sih? hebat guys udah belasan tahun masih terawat loh dengan rapi wah tapi horor karena catnya serba hijau pak iya karena biar nyirorokidul biar mendekat ke sini tapi tetep tetep ini ya tetep ada nuansa pink oh guys kita masih nyanyi ya? iya ciri kasih papi dud ada nuansapinya ah ah enggak ini dulu adik angkatnya papi tinggal di sini namanya omromas sekarang udah di Sumatera guys kacanya jadil banget kalau guys keren kayak gini ada hati kunci ini kacanya ini sebelum papi dud lahir ya iya punya neneknya papi nih ini bawa dari lombok daerah selong namanya kacanya uji nyali perlu nih ya boleh bagi temen-temen yang uji nyali silahkan atau kamera men kali ya kita kunci di sini yang lebih kamera men terkunci di dalam rumah buah tanah ini biasanya itu mami yang cuci disini dia ini mami yang cuci ini mami yang cuci ini tempat ruang setrika A ini tempat ruang setrika A ini tempat ruang setrika A ini ada freezer nah ini tempat ruang kerja dulu ini meja kerjanya papi didat nih dari sana ada kamar ada kamar ini kita masuk ini adalah ini dulu bekas studio banyak ini ya guys tuh ini dulu bekas studio musik ini tapi sekarang ambura dulu gak karu-karuan studio apa sekarang? studio apa sekarang? studio gudang kita bawa ini ya studio hantu tuh ini ini banyak banget besok kita review ya itu besok kita review tuh banyak banget tuh mainan-mainan langkaan ya iya tanya banyak boneka ini isinya boneka semua deh ini hasil hasil mancing gede banget sumpah guys ini boneka besar boneka besar boneka seder tuh tuh kalau ada playground kalau yang tahu ini berarti selamat anda sudah tua ya karena ini bonekiru ini papi aja usia ini masih baru lahir gak salah guys bayang aja ada koper jaman nah ini udah sampe udah sampe maka ini koper nih ini jaman tapi itu boleh bayi ini gak itu senda bukan bukan senda itu bayi ini itu itu yang masih suka kecil ini bukas mainannya buat pajang nih kamar wah ini guys ini buat pajang di kamar nanti nanti kita ini nanti kita review gak masuk ke dalam dulu wah ini nyala kok tuh nah kalau kalian mau tahu dulu papidot tinggal dimana inilah kamarnya papidot nih guys lihat terbuktikan bener-bener full pink full pink foto-foto mamintan sama papidot tuh tuh mamintan masih jadi murid di sekolah Pramugari nah ini ini dulu apa seserahannya papidot buat mamintan nih maharnya nih mahar yang itu untuk pesawat tuh guys ini dulu kolam jacuzzi ya nih papi bikin sendiri ini dulu nih jadi kolam untuk pijet ya kayak mafia-mafia gitu nah ini dulu kamarnya papidot ya guys tuh nih nih papidot salah satu koran yang terselamatkan yang papi bisa laminating ini pun juga udah kebakar ya guys ya banyak banget yang udah kebakar papidot sering banget masuk koran karena banyak prestasinya enggak tuh ini juga udah lama banget nih ada 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 temzong 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 guys iya papi di temzong funworld kartu-kartu gitu papi paling banyak karena memang hobinya mainan-mainan gitu papi ini kamar mandinya papi di dot nih nah ini dulu kantor bukan kantor ya ya dibilang sih kantor juga kantor untuk papi otak atik apa Tamiya Tamiya tapi disini dulu tapi dulu bersih nih nggak kayak gini nih musolah nah ini tangga untuk naik ke atas jadi udah terbukti ya kalau ini bener-bener buat tanah rumah bawah tanah guys ada nggak di tempat kalian rumah bawah tanah jadi ada sosok apa itu sudah-sudah sudah nih nah ini dapurnya nih dapurnya sudah tidak terawat mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita bangun ulang lagi kita renovasi lagi biar jadi bagus lagi ya biar buat para fansnya Dista kalau berkunjung ke Yogyakarta biar bisa nginap di sini seperti Villa ya biar bisa berenang juga ya nanti kalau direnovasi ini nanti pakai ganti kaca jadi biar bisa kelihatan kesana ya cobiar viewnya bagus Iya kaca-kaca bening di losin aja dikasih kayu ya abis itu maling yang masuk ke TV juga masih TV tabung tapi bukan bayi tabung beda ya ini dulu zaman papi masih jadi Ustadz pakai esar Iya kalau sekarang kan Kiai Indonesia lemari-lemarinya sudah jadul-jadul banyak guys eh eh nah ini dulu waktu tapi masih jualan bakpao Oh udah nggak ada itunya apa-apa namanya ah gerobaknya udah pada hilang nah ini ini bekas tapi jualan minuman juga nih guys tuh nih kalian tahu kan coba tutup minum itu tapi juga punya nih bukan ini untuk ngamen dulu nih setelah ijo Mas setelah ijo Mas setelah ijo Mas gitu ya ini ini book Legends ya ini sudah hampir keliling seluruh Indonesia dan ini sudah membawa nama besar apa pd. di dunia pertamian atau mini 4WD ini udah berapa kali naik pesawat naik kereta naik bis naik mobil pribadi udah hampir sekeliling Indonesia ini amin amin mohon doanya guys bisa konten disini oke ya keren kalau bisa konten disini keren banget ini bisa kayak villa soalnya nah ini dulu untuk blender Iya ini kosong guys kosong 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 juga sama ya sama nggak ada bedanya itu bisa ini bisa ini kalau bener-bener bersih dan terawat bener-bener bagus banget guys Oh kalian kalau ke Jogja bener-bener papi persilahkan untuk untuk menginap disini kalau sudah di inovasi ya dengan catatannya Oke gini kesian kalian nanti malah kalian jadi tukang bersih-bersih nanti disini Oh apalagi ya ya itu aja sih mungkin yang bisa papi review ada corong ada corong ada corong yaudah guys inilah dia ya penampakan rumah buat ini banyak sekali nih jirigen-jirigen untuk dulu ya dulu aktivitasnya papi duduk bener-bener banyak banget disini lah ya tuh nih pajangan-pajangan yang macem Insya Allah nanti kalau ada rezeki doain ya temen-temen ya papi duduk banyak rezeki biar bisa merenovasi ini ulang dan bisa kita banyak konten disini seru banget guys konten di pulang merenang ya kan konten Ramiah konten motor balap banyak banget oke guys mohon maaf ya papi duduk tadi banyak ngeblank karena bener-bener sedih ngeliat rumah ini mudah-mudahan nanti bisa kita renovasi hari ini mungkin cukup sekian dulu ya yang pengen tahu dimana sih dulu papi duduk yang sebenarnya ah di sini lah di bawah tanah jadi papi ini orang-orang underground orang-orang bawah tanah hidup lama di bawah tanah ya nggak jauh beda sama orang gua udah habis ini sebenarnya ya udah guys sekarang gitu sekian dulu ya ceritaan kita hari ini jangan review rumah bawah tanah jangan lupa kasih like comment and subscribe kita mau udah jalan dulu thank you guys bye bye